Kita juga tahu, dampak negatif dari media sosial itu juga sangat nyata. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax, politik fitnah, black campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya. Termasuk menyerang partai demokrat, termasuk untuk membungkam suara kita dan membungkam suara rakyat juga sebenarnya. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua. Karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi hari ini dan 20 tahun selanjutnya. Terima kasih telah menonton!